NSHBA Season 291, Binatang Mengancam Bertemu Manusia Mengancam Long Chen dan berserk gelut mamut saling menatap. Akhirnya, Long Chen berkata, Apa yang kamu lihat? Mendengar suaranya, mamut raksasa itu bergetar dan mundur beberapa langkah. Ada sedikit ketakutan di matanya. Para pengamat gempar ketika mereka melihat Long Chen menakuti mamut darah berserk yang begitu kuat begitu saja. Rumor adalah bahwa binatang iblis tingkat tinggi memiliki beberapa kecerdasan. Mamut darah berserk ini sepertinya merasakan sesuatu, kata seorang instruktur. Ada banyak jenis binatang iblis yang berbeda, dan tidak semuanya tidak berotak. Beberapa memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Sepertinya binatang buas itu bertemu dengan manusia yang tidak menyenangkan, kata Luoning. Kecerdasan binatang iblis bermutasi sedikit lebih tinggi dari binatang iblis biasa. Jika tidak, itu tidak akan meninggalkan Muking Yun yang berulang kali melukainya untuk membunuh orang lain. Tapi itu benar-benar tidak bisa dimengerti mengapa begitu takut pada Long Chen, kata Luobing, merasa terkejut. Apa yang Long Chen sembunyikan? Dengarkan perintahku, atau mati? Pilih, kata Long Chen. Mamut darah berserk bergetar, tampaknya berjuang. Pada akhirnya, ia berlutut dan menundukkan kepalanya, belalainya yang panjang membentuk jembatan. Long Chen tersenyum dan kemudian perlahan menenangkan darah naga yang mengamuk di tubuhnya. Baru saja, dia telah melepaskan kekuatan naganya untuk menekan berserk blut mamut ini. Dia baru saja mengujinya dan tidak mengira itu akan begitu efektif. Kekuatan naga masih sangat berguna di dunia abadi. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen menginjak belalai mamut ke atas kepalanya. Bahkan Muking Yun dan yang lainnya tercengang membunuh mereka. Ketika Long Chen memberi perintah kepada berserk blut mamut, ia langsung berdiri dan meraung, berbalik untuk menyerang binatang buas lainnya. Dengan tubuh raksasanya, itu seperti kereta perang yang meledak melalui tikus. Binatang buas itu tidak dapat menerima satu pukulan pun darinya. Taringnya bersinar, dan kemanapun mereka pergi, darah dan daging beterbangan. Binatang buas itu seperti potongan kertas di depannya. Surga. Long Chen berdiri di atas kepala berserk blut mamut, tampak seperti Raja Surgawi yang menghadap ke medan perang. Udara di sekelilingnya menggerakkan hati banyak wanita. Ada karisma liar di sekitar Long Chen, yang penuh bahaya dan tidak bisa dijinakkan, namun keliaran inilah yang memiliki kekuatan membunuh seperti itu. Satu pria dan satu mamut mengamuk melintasi medan perang. Adapun sisi Cukuang, mereka memasuki jalur pembantaian iblis senilai setengah dupa setelah sisi Long Chen. Namun, karena memiliki lebih banyak ahli, mereka dengan cepat menyusul. Sisi Long Chen baru saja melewati seperempat dari jalur pembantaian iblis ketika sisi Cukuang mencapai poin sepertiga. Itu karena pihak Cukuang memiliki Gu Fei, Tang Yao Chen, Li Chengbei, Siang Keji, Yang Fang, dan yang lainnya. Mereka semua adalah ahli yang kuat dari kekuatan mereka sendiri, jadi binatang buas ini tidak ada apa-apanya di depan mereka. Karena tuduhan gila mereka, mereka meninggalkan bagian belakang di mana lebih dari 10 anggota mereka meninggal. Di sisi lain, kemajuan stabil pihak Long Chen masih belum menemui satupun korban. Perlahan tapi pasti, pihak Long Chen ditinggalkan oleh Cukuang. Tetapi penambahan mamut langsung membuka jalan mereka. Dengan aset seperti itu, binatang buas di jalan dengan cepat diratakan sampai hanya beberapa yang tersisa. Itu curang. Ini benar-benar tidak adil. Marah Cukuang. Sisi Cukuang membantai binatang buas, tetapi Long Chen sebenarnya mengendalikan binatang terkuat untuk membantai yang lain, mengubah ini menjadi permainan. Cuku Hwai Ren tidak bisa diam ketika dia melihat binatang buas di sisi Long Chen jatuh satu per satu. Curang. Bukankah seseorang mengatakan bahwa hal seperti itu sangat bertentangan dengan peraturan akademi, dan tidak ada yang berani menipu. Bahwa mereka akan mencari kematian. Kenapa nada bicaramu tiba-tiba berubah? Ketika hal-hal tidak menguntungkan bagi Long Chen, Anda tidak mengatakan apa-apa tentang itu tidak adil, bukan? Sebagai salah satu dari tiga pemimpin institut disiplin, seseorang tidak boleh memiliki hati yang sempit dan berat sebelah. Ada banyak orang yang menonton di sini, jadi perhatikan posisi Anda. Jika tidak, itu akan mempengaruhi prestis se-akademi. Institut disiplin saya tidak bisa membawa nama buruk seperti itu, kata ketua hakim. Hakim lainnya memelototi Cuku Hwai Ren. Satu tatapan itu memiliki banyak arti. Beberapa hal tidak dapat diucapkan secara acak, atau mereka akan dikecam. Jika dilaporkan ke dekan, akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, Cuku Hwai Ren duduk kembali, ekspresinya sangat jelek. Semua orang tahu dia pasti dalam suasana hati yang buruk. Sebelum ini, ketika berserk blut mamut pertama kali muncul, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia telah menertawakan Long Chen, dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menipu di sini, jadi itu hanya bisa disalahkan pada nasib buruk Long Chen. Tapi sekarang Long Chen mengendalikannya, dia beralisisi, mengatakan bahwa itu curang. Itu benar-benar kehilangan muka. Heaven Master Yun yang dan Dong Ming bertukar pandang, keduanya menggelengkan kepala, jelas memandang rendah orang seperti ini. Pada awalnya, berserk blut mamut tidak habis-habisan saat menjalankan perintah Long Chen. Namun, semuanya berubah setelah Long Chen diam-diam memberinya pil obat. Pil itu memicu darah panasnya, dan karenanya mulai bekerja sama dengan Long Chen. Ketika itu berhasil dengan baik, dia menyelipkannya pil lain. Dengan dua pil, itu mulai benar-benar berusaha dan langsung menanggapi perintah Long Chen. Itu bahkan lebih patuh daripada hewan peliharaan dengan tanda budak. Setelah beberapa kali mengamuk, jalur pembantaian iblis jarang dengan binatang buas. Dengan semua orang mengikuti, semakin banyak dari mereka yang terbunuh. Dan ketika hanya tersisa sepuluh, pintu di ujung jalan terbuka. Kabut mengalir keluar, samar-samar mereka bisa melihat gunung di dalam kabut itu, dan di atasnya ada bendera. Itu adalah bendera surgawi. Setiap kelompok yang merebutnya akan menang. Ini adalah inti terakhir di mana kompetisi ini bergantung. Semuanya, ikuti aku. Long Chen berteriak dan menyerbu ke depan dengan berserk blut mamot. Dengan kemenangan di depan mata, murid-murid aliansi tak terkekang meraum dan mengejarnya. Bab 2902 menggunakan uang untuk membuka jalan. Ketika Long Chen memasuki kabut, tekanan spiritual samar menekannya. Dan semakin jauh dia pergi, semakin besar tekanan spiritualnya. Tekanan spiritual ini memperbesar emosi negatif di dalam hati seseorang. Menambahkan kabut di luar, setiap pikiran acak dapat langsung memanifestasikan dirinya sebagai ilusi di sekitar mereka. Namun, tekanan spiritual semacam ini dapat diabaikan oleh Long Chen. Saat dia maju ke depan dengan berserk blut mamot, Mu Qingyun dan yang lainnya dengan cepat tertinggal. Tidak ada jalan lain. Orang-orang tanpa jiwa atau keinginan yang cukup kuat perlu membiasakan diri dengan tekanan spiritual ini sedikit demi sedikit. Jika mereka menyerbu ke depan dengan sembrono seperti Long Chen, mereka akan dengan cepat menjadi bingung. Melihat Long Chen maju sendiri, sama sekali mengabaikan formasi, Luo Bing dan Luo Ning mengepalkan tangan. Mereka menyaksikan dengan cemas, telapak tangan mereka berkeringat. Chu Kuang juga telah melewati jalur pembantaian iblis. Dia sangat cepat, teriakan kaget terdengar dan menarik perhatian semua orang. Mereka menoleh untuk melihat bahwa pihak Chu Kuang juga telah membuka pintu dan bergegas mendekat. Mungkin Chu Kuang telah merasakan sesuatu saat dia juga mempercepat langkahnya, menyerbu. Karena seberapa cepat Long Chen pergi, jiwanya mulai tertusuk. Tapi itu tidak mempengaruhinya. Dia kemudian memerintahkan berserk blut mamot untuk mempercepat langkahnya. Akibatnya, hutan di dalam kabut ini dihancurkan saat ia menerobos. Suara pasir dan batu beterbangan mengikutinya. Dalam waktu sebatang dupa, Long Chen mencapai puncak. Ada sebuah altar di sini, dan bendera itu tertancap di tengahnya. Long Chen kemudian bergegas dan meletakkan piring batu giyok di tangannya ke dalam takik di altar. Setelah itu, altar menyala. Kabut di wilayah ini perlahan menyebar. Long Chen adalah yang pertama mencapainya. Dia meninggalkan bekas di altar, dan tekanan formasi di sisi Long Chen mulai melemah. Dengan cara ini, Mu Qingyun dan yang lainnya bisa bergegas dengan lebih mudah. Ada delapan pelita yang dipasang di atas mesbah. Saat Long Chen menekan tangannya di piring batu giyok, energi spiritualnya yang abadi mengalir ke dalamnya, dan lampu pertama perlahan menyala. Bendera hanya bisa diambil ketika kedelapan lampu dinyalakan. Namun, setiap lampu membutuhkan waktu tertentu untuk menyala. Lebih jauh lagi, setiap orang dibatasi dalam berapa banyak energi yang bisa mereka berikan. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang mengirimkan energi pada saat yang sama, semakin cepat akan menyala. Itu tidak ada hubungannya dengan basis kultifasi seseorang. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Cahaya putih telah menyelimuti Chu Kuang, Gu Fei, Tang Yao Chen, Li Chengbei, Siang Keji, Yang Fang, dan para ahli lainnya di sisi itu. Mereka menembak ke arah wilayah inti seperti bintang jatuh. Jimat antar jemput barier Pierre Qing. Harganya ratusan ribu kristal abadi. Sepertinya mereka menggunakan lebih dari seratus dari mereka. Seseorang mengenali cahaya putih itu. Itu adalah sesuatu yang dibentuk dengan menyalakan lebih dari seratus jimat semacam itu. Chu Kuang sebenarnya telah menyalakan lebih dari sepuluh juta kristal abadi. Bukankah itu terlalu gila? Selain itu, jelas bagi semua orang bahwa alasan Gu Fei, Tang Yao Chen, Li Chengbei, Siang Keji, Yang Fang, dan yang lainnya bergabung dengannya adalah karena transaksi bisnis yang serupa. Ini pasti curang. Apa gunanya mengadakan kompetisi ini di masa depan? Siapapun yang memiliki lebih banyak uang akan menang. Luoning terangkat dengan marah. Kekuatan finansial adalah dasar dari kultivasi. Itu bahkan lebih penting daripada bakat. Apakah Anda bahkan tidak mengerti ini? Tidak peduli seberapa hebat bakat Anda, tanpa sumber daya apapun, apa yang dapat Anda lakukan. Tindakan Chu Kuang tidak melanggar aturan, jadi dari mana datangnya tuduhan kecurangan ini? Ejek Hakim di samping Chu Huay Ren. Semua murid marah. Ini benar-benar curang, dan benar-benar curang pada saat itu. Menggunakan uang untuk memenangkan kompetisi ini praktis merupakan penghujatan terhadap Akademi Cakrawala Tinggi. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Hakim Kepala, tetapi mereka melihat bahwa dia tetap acuh tak acuh. Merasa kecewa, mereka kemudian menoleh ke Heaven Master Yun Yang, berharap mendapatkan keadilan. Surga Guru Yun Yang menggelengkan kepalanya. Jalan kultivasi adalah mencari sesuatu yang akan menguntungkan Anda. Untuk menggunakan cara apapun yang diperlukan belum tentu hina. Setiap potongan sumber daya yang Anda perjuangkan adalah kesempatan lain untuk meningkatkan kekuatan Anda, yang meningkatkan peluang Anda untuk bertahan hidup. Di depan hidup Anda sendiri, pembatasan moralitas tidak ada artinya. Meskipun ini mungkin terdengar kejam dan tidak tahu malu, ini adalah kenyataan. Anda mungkin akan memahaminya di masa depan. Petik 2 Tepat pada saat ini, salah satu lampu dinyalakan oleh Longchen. Namun, saat dia mulai menyalakan lampu kedua, berserk blut mamut mengangkat gading raksasanya dan menghancurkannya. Ledakan Debu dan kotoran meledak, tubuh Gufei terlempar, sementara berserk blut mamut juga terlempar mundur beberapa langkah. Longchen, mati. Gufei membanting tangannya ke tanah, menyebabkan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bumi menuju Longchen. Longchen sedikit terkejut. Gufei sebenarnya mampu menggunakan seni magis sebelum menyalakan api surgawinya. Selanjutnya, teknik ini berarti bahwa dia adalah ahli atribut logam. Longchen secara naluriah mundur, menghindari area serangan Gufei. Namun, pada saat itu, dia langsung memiliki firasat buruk. Ruang tempat dia mundur terasa aneh. Enyah, sebuah seringai terdengar. Setelah itu, Longchen melihat Tang Yaochen memegang cakram formasi yang diarahkan padanya, dan ekspresinya langsung berubah. Longchen menghilang, muncul kembali tepat di luar pintu jalur pembantaian iblis. Dia terkejut dan marah karena dia telah ditipu. Gufei tidak lebih dari gangguan bagi Tang Yaochen untuk menggunakan formasi untuk mengirimnya pergi. Longchen, aku tidak akan membunuhmu. Saya akan membiarkan Anda menonton ketika bendera surgawi diambil oleh saya, sementara Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Hahaha, tawa arogan Chu Kuang terdengar dari puncak gunung. Ada juga suara pergolakan kematian dari berserk glut mamot. Tinju Longchen kemudian berderit dan niat membunuh meledak di matanya. Chu Kuang dan yang lainnya dengan sengaja menyiksa mamot darah berserk sebelum membunuhnya hanya untuk memprovokasi dia. Karena kalian semua sangat ingin mati, aku akan memastikan bahwa kamu melakukannya. Pada saat ini, kekuatan petir muncul di bawah kakinya, dan sepasang sayap petir muncul di punggungnya. Seperti sambaran petir, dia bergegas kembali ke inti. Bab 2903 dipaksa menjadi kerugian. Mereka benar-benar datang dengan persiapan. Semuanya berjalan sesuai rencana Chu Kuang. Hati Luo Bing mengepal ketika dia melihat Longchen dikirim. Chu Kuang benar-benar jahat. Dia memandang kompetisi ini sebagai sesuatu yang harus dia menangkan, jadi dia berusaha sekuat tenaga. Bahkan dengan sayap kilat, Longchen tidak bisa terbang, jadi dia perlu waktu untuk mengejar mereka. Untungnya, karena dia telah memasukkan piring gioknya terlebih dahulu, tekanan pada Muking Yun dan yang lainnya berkurang, memungkinkan mereka untuk maju lebih cepat dari sebelumnya. Adapun Chu Kuang dan yang lainnya, mereka sudah menyalakan lampu. Tiba-tiba, ruang bergetar. Chu Kuang, Gu Fei, Tang Yao Chen, Li Chengbei, Si Yang Keji, Yang Fang, dan yang lainnya berhasil menyalakan dua lampu sekaligus dengan upaya gabungan mereka. Begitu lampu-lampu itu dinyalakan, kabut yang menutupi sisi tubuh Chu Kuang sebagian besar memudar. Setelah itu, Tang Yao Chen mengeluarkan cakram formasi dan meletakkannya di tanah. Sebuah pilar cahaya kemudian melesat keluar darinya. Apakah mereka sudah gila? Mereka menyanyiakan 8 juta kristal abadi untuk cakram formasi transportasi sementara di kompetisi ini. Apakah mereka semua pemboros uang? Petik 2 Disformasi di tangan Tang Yao Chen ini adalah formasi skala kecil yang harganya sangat mahal. Itu bisa diatur di mana saja dan biasanya digunakan di medan perang untuk serangan mendadak atau melarikan diri. Untuk menggunakannya dalam kompetisi ini praktis membuang-buang harta. Saat cahaya semakin terang, murid-murid lain dari aliansi kemuliaan utama yang telah ditinggalkan menghancurkan jimat di tangan mereka. Mereka kemudian diselimuti oleh cahaya dan diangkut ke pilar cahaya ini. Lebih dari 400 orang langsung dibawa ke bendera, dan pemandangan ini membuat marah semua murid yang menonton. Kecurangan? Kecurangan yang benar-benar mencolok. Apa gunanya bersaing? Semua peluang akan diserahkan kepada mereka yang memiliki uang. Haruskah orang tanpa uang mati kelaparan? Betul sekali. Mereka sudah dilahirkan dengan lebih banyak peluang daripada yang lain. Sekarang, mereka bahkan tidak akan memberi orang lain kesempatan. Apa gunanya aku berkultivasi di akademi ini? Untuk menjadi tambahan bagi mereka yang memiliki uang. Petik 2 Hei, orang cu yang jahat, kalian semua sampah. Dari atas ke bawah, tidak ada satupun orang baik di keluarga cumu. Luwoning langsung mengutuk cu huairen. Namun, suaranya tenggelam oleh kutukan tak berujung dari yang lain. Semua murid marah dan mengutuk. Saat mereka mengutuk, mereka menjadi lebih berani dengan kutukan mereka sampai beberapa langsung mengutuk cu huairen. Diam, aturan adalah aturan. Selama cu kuang tidak melanggar aturan akademi, itu tidak dianggap curang. Anda pengemis yang malang, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk membuat keributan seperti itu? Anda ditakdirkan hanya menjadi figuran untuk karakter utama. Teriak hakim di samping cu huairen, suaranya seperti guntur mengguncang telinga para murid ini. Untuk sementara, mereka tidak bisa mendengar apa-apa, dan alun-alun menjadi sunyi. Murid-murid ini ditekan, tetapi mata mereka penuh amarah. Karena mereka tidak bisa mengutuk dengan mulut mereka, mereka melakukannya dengan hati mereka. Hakim kepala tiba-tiba berteriak, Kaulah yang harus tutup mulut. Semua orang di akademi adalah sama. Meskipun aturannya tidak sempurna dan beberapa orang dapat memanfaatkannya, semua murid memiliki hak untuk memperjuangkan peluang mereka sendiri. Beberapa murid lebih diistimewakan daripada yang lain, tetapi kesempatan tersedia bagi setiap murid selama para murid berjuang untuk mereka. Saya juga lahir dari rakyat jelata, dan tidak satupun dari orang tua saya adalah seorang kultifator. Saya hampir mati kelaparan di jalanan sebagai seorang anak, tetapi saya masih mencapai titik ini. Apakah Anda mengatakan bahwa saya juga hanya tambahan untuk Anda berdua? Suara Hakim kepala penuh dengan martabat dan kemarahan yang benar saat dia berteriak kepada Hakim itu. Mendengar ini, para murid meledak dalam sorak-sorai yang menggelegar. Hakim kepala pada dasarnya menamparkan wajah Hakim itu. Hakim kepala, yang rendahan ini mengoceh dengan bodoh. Saya meminta Anda memaafkan saya. Saya minta maaf kepada Anda di depan semua orang, kata Hakim itu. Kepalanya menjadi panas, itulah satu-satunya alasan dia mengatakan kata-kata bodoh seperti itu. Begitu dia mengatakannya, dia tahu dia telah melakukan hal yang salah. Tapi dia tidak bisa membawa mereka kembali begitu mereka keluar. Memiliki begitu banyak murid yang mengutuknya telah membuatnya bingung. Memberikan permintaan maaf sekarang tidak ada gunanya. Apakah Anda pikir ini seperti ruang sidang tempat Anda meminta maaf kepada Longchen? Anda adalah salah satu dari tiga pemimpin institut disiplin, perwakilan dari hukum akademi. Namun, Anda adalah seorang ekstremis yang secara terbuka mengungkapkan pandangan yang merugikan murid-murid kami. Saya akan melaporkan ini kepada kepala institut dan membuatnya berurusan dengan Anda. Tunggu saja hasilnya, kata ketua juri dengan dingin. Meskipun ekspresinya dingin, dia sebenarnya senang di dalam. Hakim itu benar-benar mengatakan sesuatu yang sangat bodoh. Sekarang dia ditakdirkan. Paling tidak, dia tidak akan bisa mempertahankan posisinya setelah ini. Hakim kepala kemudian menoleh ke para murid. Hukum institut disiplin semuanya adil. Aturannya adil. Tapi ingat, meskipun sinar matahari menghangatkan seluruh dunia ini, ada juga bayangan yang tidak bisa dijangkaunya. Jangan mempertanyakan seluruh dunia hanya karena Anda menatap ke dalam bayang-bayang. Semua ahli marah melalui kesulitan. Ada pun yang disebut jenius yang dibuat dengan melemparkan sumber daya pada mereka. Pada akhirnya, mereka selalu menjadi batu asahan bagi orang lain. Mereka bukan sesuatu yang patut ditiru. Anda tidak perlu marah atau meremehkan diri sendiri. Lihat saja jubah hitam di depanmu. Kamu tidak mengerti jubah hitam. Terkejut, para murid memandang Long Chen dan langsung mengerti apa yang dikatakan Hakim kepala. Bukankah Long Chen juga memulai tanpa apa-apa? Dia datang ke akademi tanpa uang bahkan untuk melamar. Tetapi dari jalur seorang pekerja tanpa latar belakang atau sumber daya, dia masih bangkit di akademi. Betapa menakjubkannya latar belakang Chu Kuang. Tetapi melawan Long Chen, dia masih perlu membeli begitu banyak orang dan membuang begitu banyak uang. Mengapa itu? Bukankah itu justru karena dia takut kalah? Seseorang tanpa latar belakang atau uang bisa memaksa seseorang seperti Chu Kuang menjadi takut seperti ini. Itu sudah menjadi bukti bahwa latar belakang keluarga tidak menentukan prestasi di masa depan. Karena itu, para murid merasa jauh lebih baik dan memandang ke arah Hakim kepala dengan rasa hormat dan rasa terima kasih. Namun, ketika mereka melihat Chu Huai Ren dan Hakim lainnya, mata mereka penuh dengan cemohan. Kedua orang tua itu telah menyanyiakan tahun-tahun mereka. Mu King Yun telah tiba. Luo Bing tiba-tiba berteriak. Dia melihat Mu King Yun memimpin dalam menyerang Prime Glory Alliance. Bab 2904 Mu King Yun vs. Gu Fei Mu King Yun awalnya yang paling dekat di belakang Long Chen karena kekuatan spiritualnya lebih kuat dari yang lain. Oleh karena itu, setelah Long Chen bersekongkol melawan dan dikirim kembali, Mu King Yun dengan cepat tiba. Tapi Chu Kuang dan yang lainnya sudah mulai mengaktifkan lampu lainnya. Jika mereka berhasil menyalakan 5 dari 8 lampu, maka lampu yang dinyalakan Long Chen akan padam, dan segel milik aliansi tak terkekang juga akan terhapus. Pada saat itu, sebuah penghalang akan muncul di sekitar altar, melindungi sisi Chu Kuang. Jika itu masalahnya, memperebutkan bendera akan membutuhkan menembus penghalang, dan itu akan meningkatkan kesulitannya lebih banyak lagi. Chu Kuang dan yang lainnya telah menyalakan 2 lampu. Dengan lebih dari 400 dari mereka hadir, menyalakan 3 lampu lagi akan mudah. Dan begitu itu terjadi, penghalang akan muncul, dan akan sesulit naik ke langit bagi pihak Long Chen untuk mengambil bendera. Hentikan dia, jangan biarkan dia mendekati altar, perintah Chu Kuang. Mereka tidak bisa membiarkan siapapun menyerang altar saat ini, atau penerangan lampu akan berhenti. Selain itu, yang sudah menyala juga akan padam, dan harus dihidupkan ulang. Serahkan padaku. Gufei terbang keluar, menghalangi jalannya. Pakar nomor 2 dari Institut Dewa. Tidak lebih dari seekor katak di dasar sumur. Aku tidak bisa mengalahkan luobing kali ini, jadi aku harus menggunakanmu untuk menunjukkan padanya bahwa jika bukan karena strategi ini, dia akan hancur di bawah kakiku. Gufei mencibir dan sebuah rune muncul di dahinya, mengalir dengan kiabadi. Saat dia membentuk segel tangan, pedang rahasia mengembun di udara. Surga, rune mengembun menjadi pedang. Dia sudah bisa mengendalikan kekuatan api surgawinya. Bukankah itu kekuatan yang hanya bisa dibuka seseorang setelah mencapai alam Divine Flame? Para murid di luar berteriak kaget. Gufei menggunakan seni magis yang biasanya hanya bisa digunakan oleh orang-orang di alam api surgawi. Long Chen benar, orang ini telah menyembunyikan kekuatan aslinya, kata luobing. Maka itu sangat disayangkan. Garis keturunan kami telah diaktifkan. Jika kamu melawannya, kamu pasti akan menang, kata Luoning, mengatupkan giginya. Mereka berdua awalnya sangat percaya diri dalam mengalahkan Gufei dan yang lainnya, tetapi hasilnya adalah ketika mereka bersiap untuk menyerang, pihak lain benar-benar meninggalkan mereka, membuat mereka merasa tidak enak. Sekarang, melihat aliansi tak terkekang dalam krisis, mereka hanya bisa duduk dan menonton sebagai penonton. Perasaan itu benar-benar tak tertahankan. Kembali ke medan perang, ekspresi Muking Yun dingin. Namun, langkah kakinya tidak berhenti, dan dia terus berlari ke depan. Tangannya perlahan meraih kembali pedangnya. Kurang pengetahuan. Aku akan membuatmu membayar harga untuk ketidaktahuan itu. Gufei mencibir dan tiba-tiba mengganti segel tangan. Akibatnya, pedang rahasia dari belakangnya tiba-tiba menembak ke arah Muking Yun. Namun, saat suara pedang yang terlepas dari sarungnya terdengar, seberkas cahaya dingin melintas di udara. Gambar setengah bulan muncul, menghancurkan pedang rahasia Gufei. Bulan sabit berlanjut tanpa jeda menuju Gufei. Melihat adegan ini, dia terkejut. Ini hanya pukulan menyelidik, tetapi itu juga merupakan upaya untuk menghentikannya. Itu karena dia melihat bentrokan ini sebagai pertunjukan untuk dilihat Luobing. Dia ingin dia melihat perbedaan di antara mereka, karena dia masih memiliki penyesalan di hatinya karena tidak bisa melawannya kali ini. Namun, dia tidak pernah mengharapkan ini. Menurut perkiraannya, bahkan jika dia tidak bisa memaksa kembali Muking Yun dengan serangan ini, dia seharusnya bisa membuatnya berhenti. Tapi serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Dengan setengah bulan menebas ke arahnya, dia secara naluriah menghindar ke samping. Tiba-tiba, telinganya menjadi dingin, tetapi sesuatu yang hangat menetes ke bawah. Setelah itu, dia melihat telinganya tergeletak di tanah serta darahnya. Baru pada saat itulah dia merasakan rasa sakit yang tajam. Para murid di luar semua tercengang. Cahaya pedang Muking Yun sebenarnya sangat kuat sehingga bisa mengabaikan pedang rahasia. Pedang rahasia diringkas dari kekuatan Tao Surgawi. Itu bergantung pada penggabungan antara energi inti seseorang dan keinginan spiritual mereka untuk mengeluarkan kekuatan Tao Surgawi. Kekuatan pedang rahasia tergantung pada basis kultivasi pengguna. Untuk tidak dapat menahan satu pukulan bukan karena seni magis ini lemah, tetapi karena perbedaan kehendak antara kedua belah pihak terlalu besar, jelas guru surga Yun Yang. Penjelasan ini membuat orang sampai pada pemahaman tentang betapa kuatnya kehendak itu, serta apa sebenarnya itu. Pelacur, kamu mencari kematian. Gufei sangat marah. Ini awalnya hanya pertunjukan baginya, tetapi dia malah kehilangan muka. Dalam kemarahannya, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan pedang rahasia lain muncul di dalamnya. Dia kemudian menebasnya di depannya. Saat pedang di tangannya bergerak, lusinan pedang rahasia lainnya melesat seperti sambaran petir ke arah Mu King Yun. Pedang Mu King Yun menari-nari, menghalangi pedang rahasia itu, dan pedang itu dihancurkan dengan cepat. Ledakan. Percikan api meledak di antara pedang Mu King Yun dan pedang di tangan Gufei. Pedang ini adalah pedang sungguhan. Jadi kami ditipu oleh Gufei. Alasan dia bisa menyingkat pedang rahasia itu adalah karena senjata suci di tangannya. Teriakan kaget terdengar. Item spirit Gufei adalah sebagai harta karun, memiliki rune magis bawaan yang mampu memanggil pedang rahasia, yang tidak memiliki tubuh substansial mereka sendiri. Pedangnya adalah pedang ibu, sedangkan pedang rahasia yang dipanggilnya adalah pedang anak-anak. Oleh karena itu, efeknya hampir sama dengan pedang rahasia yang diringkas oleh seni magis. Perbedaan utama adalah bahwa pedang rahasia yang diringkas dari seni magis akan tumbuh lebih kuat dengan basis kultifasi, kemauan, dan pemahaman pengguna tentang Tao Surgawi. Tapi teknik yang digunakan dengan mengandalkan senjata tidak menjadi lebih kuat seperti itu. Meskipun begitu, pedang ini jelas merupakan harta yang mutlak. Mu King Yun dipukul mundur olehnya, tetapi Gufei juga menderita. Darahnya melonjak deras di dalam dirinya, dan dia juga terkejut menemukan torehan kecil di pedangnya. Ini membuatnya marah dan sedih. Ini adalah harta dari keluarganya, dan dia benar-benar meminjamnya dari seorang ahli di keluarganya untuk kompetisi abadi. Dengan itu rusak, bagaimana dia harus menjelaskan dirinya kepada keluarganya. Mu King Yun dipukul mundur, tetapi reaksinya jauh lebih cepat. Mengambil keuntungan dari emosi waspada Gufei, dia menebaskan sinar pedang ke altar. Akibatnya, altar bergidik, dan semua lampu yang para murid aliansi perdana kemuliaan telah bekerja keras untuk menyalakannya langsung padam saat lampu kelima mulai menyala. Semua usaha mereka sia-sia. Cuku Wang sangat marah. Penghalang itu terputus tepat saat hampir muncul, jadi dia mengutuk, Gufei, apakah kamu tidak berguna? Kamu bahkan tidak bisa memblokirnya. Petik 2 Setelah mendengar ini, kemarahan Gufei melonjak. Niat membunuh muncul di matanya. Setelah itu, sebuah rune menyala di dahinya, dan cahaya surgawi keluar dari pedangnya. Mati. Pedang Gufei menebas udara, melepaskan gelombang riak di udara. Aura tajam yang tak tertandingi mengunci Muking Yun. Tidak baik, ekspresi Luo Bing berubah, dan dia terangkat. Bab 2905 Item Semangat Tempur. Dia mengaktifkan kekuatan item spiritnya. Apakah dia benar-benar mencoba membunuhnya? Para murid yang menyaksikan tercengang. Item roh biasanya hanya mampu dikendalikan oleh para ahli api surgawi. Tetapi para ahli transendensi Fana juga dapat mengaktifkannya dengan beberapa cara khusus. Adapun Gufei, dia tampaknya telah mengaktifkan item spiritnya dengan kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, hati para penonton terkepal. Item spirit telah sepenuhnya mengunci Muking Yun. Tidak ada pelarian, juga tidak ada orang yang bisa membantunya. Beberapa murid bahkan menutup mata mereka, tidak tahan menonton. Menghadapi serangan Gufei, Muking Yun menarik nafas dalam-dalam. Tatapannya semakin tajam dan tegas. Dia bergumam, saudara San berkata bahwa hati memegang pedang, dan pedang memiliki jiwa dan kemauan. Saya memiliki pedang, pedang memiliki saya. Seorang pembudidaya pedang tidak mengenal rasa takut. Seorang pembudidaya pedang tidak memiliki apapun yang tidak dapat mereka potong. Surga, neraka, hukum, tau, semua bahaya yang tak terhitung, semua belenggu yang mengikat, semuanya harus dihancurkan oleh pedang. Setiap satu dari kata-katanya mengandung keinginannya yang kuat. Ada tekat yang tak tergoyahkan dalam kata-katanya. Pada saat itu, dunia tampak berhenti. Hakim kepala, Heaven Master Yun Yang, Heaven Master Dong Ming, dan beberapa ahli lainnya semua menatap kaget. Basis budidaya Muking Yun saat ini bahkan tidak layak disebut di depan mereka. Tapi tekat yang dia ungkapkan, bersama dengan penggabungan tubuh dan dao yang terjadi ketika dia berbicara, seolah-olah dia menyatu dengan surga, sangat menyentuh mereka. Selama dia tidak mati, prospek masa depannya tidak terbatas, Gumam Ketua Hakim. Longchen benar-benar keberadaan yang ajaib. Heaven Master Yun yang memandang Longchen yang masih bergegas kembali ke inti. Sebagai master surga, dia sepenuhnya yakin dengan metode Longchen. Tepat pada saat ini, pedang Muking Yun bergetar. Tidak ada Rune yang menyala, dan tidak ada manifestasi dari langit yang muncul. Tetapi pada saat itu, pedangnya tampak hidup. Kemauan tajam pedang dao meletus. Bahkan melalui formasi, semua orang merasakan ketajaman itu. Tepat pada saat itu, pedang Muking Yun bertemu dengan pedang roh Gufei. Ledakan. Rune meledak. Muking Yun dan Gufei diledakkan kembali pada saat yang sama dan batuk darah. Mereka benar-benar seimbang. Muking Yun hanya memiliki pedang biasa, tapi dia menerima serangan kekuatan penuh dari item spirit. Surga, bagaimana dia melakukan ini? Banyak orang tercengang oleh ini. Serangan Muking Yun itu benar-benar luar biasa. Muking Yun dan Gufei terlempar mundur selusin langkah. Saat berikutnya, Gufei dengan paksa menstabilkan dirinya dan tiba-tiba mulai muntah darah. Di depan tatapan kaget semua orang, item spirit Gufei terbelah dua. Item spirit sebenarnya telah dipotong oleh pedang biasa. Bagaimana itu mungkin? Itu seperti pisau kertas dan pisau baja bentrok, hanya untuk pisau baja dipotong. Itu tak terbayangkan. Tepat pada saat ini, pedang Muking Yun sendiri mulai retak, sampai tertutup retakan dan hancur menjadi debu. Pedang dari logam biasa dan senjata suci benar-benar telah menghancurkan satu sama lain. Hasil ini tidak bisa dipercaya. Muking Yun juga menjadi pucat seperti kertas pada saat ini, diikuti oleh kemerahan yang tidak sehat muncul di pipinya. Jelas, dia juga telah membayar harga yang sangat mahal untuk ini. Ahahaha. Tiba-tiba, Gufei berteriak. Dahinya terbelah dan darah mengucur. Selain itu, matanya berubah merah seperti dia telah dibingungkan. Muking Yun, aku akan mencabik-cabikmu. Gufei telah mengaktifkan item spiritnya dengan kekuatan garis keturunannya. Oleh karena itu, dengan pedangnya patah, kekuatan garis keturunannya juga menerima serangan balasan. Hampir setengah dari rune warisan dalam darah leluhurnya hilang. Dengan kata lain, serangan yang satu ini dari Muking Yun merusak fondasi daunnya. Di masa depan, dia mungkin tidak lagi dapat mewarisi kemampuan surgawi bawaan keluarganya. Ketika dia memikirkan hal ini, kebencian meluap dari Gufei. Dia setuju untuk membantu Cu Kuang karena keluarganya telah menerima surat dari keluarga Cu yang memintanya. Keluarga Cu tidak hanya membicarakan beberapa kolaborasi bisnis di antara mereka, tetapi mereka juga menjanjikan hadiah yang sangat menarik bagi Gufei. Tekanan dari keluarganya dan hadiah besar adalah alasan mengapa Gufei mengabaikan kekalahan Luo Bing dan kesempatannya untuk terkenal. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertarungannya melawan Muking Yun, tidak hanya item spiritnya akan dihancurkan, tetapi bahkan garis keturunannya juga rusak. Itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Itu berarti bahwa alam tertinggi yang pernah dia capai adalah alam api surgawi. Dia tidak akan pernah naik ke alam empat puncak. Bagi seorang jenius, ini bahkan lebih buruk daripada kematian. Dia hampir menjadi gila. Mati. Gufei meraung seperti binatang buas, dan pedang lain muncul di tangannya. Itu juga item spirit. Ini sebenarnya adalah barang pribadinya dan bukan barang roh tertinggi yang dia pinjam. Dia meludahkan setegup darah ke pedangnya. Itu berdengung dan terbangun. Dia benar-benar menggunakan darah esensinya untuk menggunakan item spirit ini. Dia pasti sudah gila. Muking Yun terluka parah. Saat ini, pilihan terbaik adalah menghindar dan menunggu yang lain tiba sehingga mereka bisa menyerbu altar bersama. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang lain dan menghadap Gufei secara langsung. Ledakan. Pedang Muking Yun meledak. Pecahan pedangnya menusuk tubuhnya, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Apa yang dia lakukan? Mengapa dia melawannya secara langsung? Luwoning mengepalkan tangannya dengan cemas. Li Kaidan yang lainnya akan segera tiba, dan Long Chen semakin dekat. Hanya sedikit, dia akan memiliki bala bantuan. Bertarung secara langsung seperti ini sangatlah bodoh. Muking Yun telah memilih jalan seorang pembudidaya pedang di bawah arahan Long Chen. Dalam pertempuran, jika pedangnya terhunus, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menyerang. Jika dia memilih untuk mundur, pedang dao miliknya akan sangat terpengaruh. Bahkan mungkin menyebabkan hati setan. Jadi bahkan dalam kematian, dia tidak akan mundur, kecuali dia ingin meninggalkan jalannya sebagai seorang pembudidaya pedang, desah surga guru Yun Yang. Bukankah pembudidaya pedang agak terlalu keras kepala? Mereka bahkan tidak bisa mundur. Bahkan jika mereka akan mati. Bagaimana itu berbeda dari orang bodoh? Mati. Gufei dikirim mundur, tetapi melihat Muking Yun di kaki terakhirnya, dia sekali lagi menyerang tanpa ragu-ragu. Muking Yun dengan sungguh-sungguh mengeluarkan pedang lain. Tubuhnya sudah bergoyang, tapi tangannya stabil. Tatapannya sama bertekadnya seperti di awal. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Jangan. Beberapa murid perempuan berteriak ngeri, tidak tahan melihat darahnya jatuh. Bab 2906 bentuk penghalang. Ledakan. Ketika tebasan tanpa ampun Gufei jatuh, pedang Muking Yun hancur sekali lagi. Dan kali ini, Muking Yun dikirim jatuh hitam. Namun, dia berdiri lagi, tubuhnya berlumuran darah dan bergetar. Darah segarnya menetes ke tanah, meninggalkan bunga merah. Muking Yun merasa semua energinya telah habis, tapi dia masih berdiri. Dia hanya punya satu pikiran, aku tidak bisa jatuh. Bahkan dalam kematian, saya harus tetap berdiri. Dalam bentrokan pertama, Muking Yun telah menggunakan semua energinya, dan dua pertukaran berikutnya hanya berisi keinginannya. Sekarang apakah kamu mengerti? Tanya Tuan Langit Yun Yang. Kekuatan tak berbentuk dan tak dapat dijelaskan ini bersifat sementara tetapi juga nyata. Tuan Surga, jangan hanya mengadakan pelajaran untuk kami. Lihat wanita itu, silakan pergi menyelamatkan kakak magang senior King Yun. Apakah Anda benar-benar hanya akan menonton saat dia terbunuh? Apakah seorang jenius dari Institut Dewa akan jatuh begitu saja? Seorang murid tidak tahan. Surga Guru Yun yang menggelengkan kepalanya. Aturan adalah aturan. Mereka tidak dapat diubah. Begitu Muking Yun mengaku kalah, dia akan dipindahkan. Tetapi jika dia menolak untuk berbicara, tidak ada yang bisa masuk untuk menyelamatkannya. Itu tergantung pada dirinya sendiri. Dalam dua bagian pertama dari kompetisi surgawi, para murid tidak dapat mundur, bahkan dalam kematian. Tetapi di bagian ketiga, dalam pertempuran antar kelompok, jika seorang murid takut mati, selama mereka berteriak bahwa mereka kebobolan, mereka akan dibawa keluar oleh formasi. Namun, itu akan mengorbankan kualifikasi mereka untuk bersaing. Bahkan jika kelompok mereka menang pada akhirnya, itu tidak ada hubungannya dengan orang yang menyerah. Karena itu, kecuali tidak ada pilihan lain, orang tidak akan berteriak bahwa mereka menyerah. Itu bukan hanya kerugian tetapi juga noda yang tidak akan pernah bisa mereka bersihkan. Tepat pada saat ini, Gufei sekali lagi menyerang Mu Qingyun, yang hampir tidak bisa berdiri. Tidak ada lagi pedang di tangannya. Saat Gufei menyerbu ke arahnya, para murid yang menyaksikan dipenuhi dengan kemarahan dan berharap mereka bisa menyerang dan memotongnya menjadi berkeping-keping. Mu Qingyun tidak bisa berbuat apa-apa. Satu-satunya hal di kepalanya adalah kata-kata Longchen, bahkan ketika menghadapi kematian, jangan tutup matamu. Milikilah keberanian untuk menghadapinya. Melihat pedang itu semakin dekat dengannya, Mu Qingyun mencium bau kematian. Dia belum pernah begitu dekat dengan kematian dalam hidupnya. Namun, saat pedang itu kurang dari setengah kaki dari leher Mu Qingyun, sebuah pedang lebar memblokirnya. Gufei, aku akan membunuhmu. Likailah yang telah tiba. Matanya merah karena marah, dan Rune menyala di sekujur tubuhnya. Dia seperti binatang buas. Setelah melihat semua yang terjadi di sini, dia bergegas dengan kekuatan penuhnya dan menyelamatkan Mu Qingyun. Untungnya, bakat terpendam Li Kai telah dibangunkan oleh Longchen, sehingga pedangnya mampu membuat Gufei terbang kembali. Meskipun Li Kai sendiri juga dipukul mundur, tangannya berdarah, dia tidak peduli. Bahkan saat Gufei menindaklanjuti dengan pukulan menusuk kedadanya, dia mengabaikannya dan mengayunkan pedangnya ke kepala Gufei. Melihat ini, Gufei terkejut dan marah. Dia secara alami tidak mau menukar hidupnya dengan Li Kai, jadi dia buru-buru berganti gerakan. Ledakan. Penyesuaian yang tergesa-gesa menyebabkan Gufei terhuyung mundur, batuk seteguk darah lagi. Tiba-tiba, empusan angin bertiup, dan Gufei jatuh ke belakang, nyaris menghindari pukulan mematikan Li Kai yang meninggalkan garis dalam di tanah. Pukulan yang satu ini membuat Gufei berkeringat dingin. Sebelum Gufei dapat menemukan keseimbangannya, Li Kai menyerang sekali lagi. Tiga gerakannya lancar dan cepat, berusaha mengambil nyawa lawannya. Betapa ganasnya, para murid di luar berseru dengan takjub. Setiap gerakan Li Kai benar-benar merupakan pukulan mematikan. Dia seperti seorang jenderal yang ganas di medan perang. Gufei benar-benar dibuat bingung oleh serangan Li Kai. Banyak orang bertepuk tangan dan bersorak pada pergantian peristiwa ini, berharap Li Kai membunuhnya. Bahkan di Immortal Institute, Gufei tidak disukai, hampir setingkat dengan Cukuang. Tiba-tiba, Gufei berteriak. Meraih kesempatan, dia memblokir serangan Li Kai, memaksanya mundur. Setelah itu, Gufei menindaklanjuti dengan serangan untuk mengambil kembali aliran pelanggaran. Namun, ketika pedang itu hendak mencapai leher Li Kai, pedang lebar Li Kai juga menusuk ke arah dan tian Gufei. Itu sangat cepat dan ganas. Gufei marah. Dia jelas bisa membunuh Li Kai sekarang, tapi harga untuk itu adalah dantiannya terkena serangan Li Kai. Meskipun dia memiliki kemampuan divine pelindung, jika dia tidak bisa memblokirnya, maka hari ini, dia akan benar-benar lumpuh. Pada akhirnya, Gufei meringkuk lagi dan beralih ke pemblokiran, dan blok yang tergesa-gesa membuatnya ditekan kembali. Li Kai mengejarnya sekali lagi, hampir memotong separuh wajahnya. Teknik bertarung Li Kai membuat jantung orang berdebar. Dia sangat kejam, praktis membuang nyawanya sendiri. Enyah. Sama seperti Li Kai yang memaksa Gufei untuk melarikan diri dengan menyedihkan, tampak seolah-olah dia akan mengambil nyawa Gufei setiap saat, beberapa orang menyerbu keluar dari altar. Salah satu dari mereka memegang tongkat perunggu dan menghantamkannya ke Li Kai. Ledakan. Li Kai buru-buru memblokir, hanya baginya untuk merasakan kekuatan besar melewati lengannya. Akibatnya, dia hampir kehilangan pegangan pedangnya dan dipaksa mundur 30 meter sebelum menstabilkan posisinya. Kamu ingin bersaing dengan kekuatan. Kamu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatuku, cemoh pengguna batang perunggu itu. Dia memiliki sosok besar, dua kepala lebih tinggi dari orang biasa. Setengah bagian atas pakaiannya telah meledak, memperlihatkan kulit tembaganya yang memiliki pembuluh darah bergoyang di bawahnya seperti ular yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ki darahnya seperti gunung berapi yang telah terakumulasi selama 10 ribu tahun dan siap meledak. Ini Yuan Xinghui. Bagaimana dia begitu kuat? Lu Oning terkejut. Yuan Xinghui menduduki peringkat 3 pada peringkat abadi. Biasanya, dia benar-benar bodoh dan bergantung sepenuhnya pada Gu Fei untuk mencapai tempat ketiga. Oleh karena itu, Lu Oning tidak pernah peduli padanya. Namun, hari ini, dia mengungkapkan kekuatan yang menakjubkan. Itu luar biasa. Dia benar-benar menyembunyikan dirinya dalam-dalam. Yuan Xinghui hendak mengejar likei ketika altar tiba-tiba bergetar. Sebuah pilar cahaya kemudian melonjak dan menyelimuti altar. Ini sudah berakhir. Penghalang telah diaktifkan. Petik 2. Hati Muking Yun jatuh ke dasar keputus asaan. Penglihatannya menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Bab 2907 Mata Iblis Yang Fang. Itu terlalu cepat, bukan? Mereka memiliki terlalu banyak orang. Lebih dari 400 orang menyalakan lampu bersama-sama. Jadi mereka secara alami cepat. Petik 2. tidak lagi memiliki kesempatan. Hahaha, penghalang telah diaktifkan. Kemenangan sudah dalam genggaman. Teman-teman, tidak perlu ada belas kasihan. Ajari orang-orang bodoh ini pelajaran. Cuku Wang langsung menjadi sombong. Dengan penghalang diaktifkan, dia tidak lagi memiliki kewaspadaan sebelumnya. Dia tahu bahwa dia sudah menang. Dia meninggalkan 100 orang di dalam penghalang untuk menyalakan lampu. Namun, 2 lampu terakhir akan membutuhkan setidaknya 2 jam untuk menyala bahkan dengan 100 orang yang bekerja bersama. Merekalah yang paling lama menyala. Namun, dengan penghalang yang aktif, Cuku Wang tidak lagi ragu. Selain 100 orang di dalam, semua orang mengerumuni Mu Qingyun dan yang lainnya. Membunuh. Li Kei meraung dengan marah dan menyerbu ke depan, bersama dengan Zhong Ling, Zhong Siu, dan ahli aliansi tak terkekang lainnya yang datang. Mu Qingyun terluka parah dan tidak dapat melanjutkan pertempuran. Mereka harus melindunginya dan mengulur waktu agar Long Chen tiba. Membunuh. Siapa yang akan kamu bunuh? Kau lah yang akan mati. Yuan Xinghui menghancurkan tongkat perunggunya ke arah Li Kei dengan kekuatan penuhnya. Sebuah embusan kuat mengamuk. Ledakan. Melihat ini, Li Kei juga menjadi kejam dan menebas pedangnya dengan kekuatan penuh. Tetapi sebagai hasilnya, tangannya patah, dan pedang besarnya terlempar. Bukan karena kekuatan Li Kei lebih rendah, tetapi hanya karena dia belum mahir menggunakan senjata berat. Karena itu, dia secara alami dirugikan. Sampah. Enyahlah. Tangan Yuan Xinghui dibiarkan berdarah dari pertukaran, tetapi dia dengan marah menyerang sekali lagi. Dengan senjatanya hilang, Li Kei dipukul di dada. Tubuh bagian atasnya ambruk, dan dia memuntahkan darah. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang keras, serangan itu akan membuatnya rata. Murid-murid lain yang maju ke depan juga dikirim terbang dan terluka dalam pertukaran pertama. Bahkan Zhong Ling dan Zhong Siu dikalahkan. Selain itu, murid lain dipenggal kepalanya, mayatnya jatuh ke tanah. Lawan mereka terlalu kuat, ini adalah orang-orang yang telah dibeli oleh Cukhuang dengan uangnya. Di seluruh aliansi tanpa batas, satu-satunya yang bisa menandingi mereka adalah Mu Qingyun. Namun, dia terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Apakah Anda tahu mengapa saya menyianyiakan begitu banyak usaha dan sumber daya untuk kompetisi ini? Saya ingin mengalahkan Anda dalam kondisi Anda yang paling percaya diri. Pertama, saya membiarkan Anda melihat harapan sebelum saya menunjukkan kepada Anda apa itu keputusasaan. Mereka yang melawanku, Cukhuang, tidak pernah memiliki akhir yang baik. Saya akan menghancurkan kepercayaan diri Anda dan meninggalkan bayangan di hati Anda selama sisa hidup Anda. Aku, Cukhuang, akan menjadi mimpi burukmu yang abadi. Saya mendengar bahwa selama pelatihan Anda dengan Longchen, Anda belajar bagaimana menghadapi kematian. Apakah itu berarti Anda tidak lagi takut mati? Bagus. Lalu jika ada yang berteriak bahwa mereka mengaku kalah, aku akan memastikan garis mereka terputus. Bahkan leluhurmu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang di kuburan mereka, kata Cukhuang. Di luar medan perang, ekspresi Luo Bing dan Luo Ning berubah. Betapa jahatnya, dia ingin membunuh mereka semua. Cukhuang dengan sengaja menghina mereka, memprovokasi mereka untuk tinggal di sini tanpa mengakui kekalahan. Selama tidak ada yang mengaku kalah, dia bisa dengan bebas membunuh mereka semua tanpa hukuman. Tercelah. Tidak tahu malu. Sampah. Petik dua tanda seru petik dua. Dasar. Para murid di luar melepaskan semburan kutukan. Cukhuang ini membuat mereka sangat marah sehingga mereka hampir mematahkan gigi mereka dengan mengatupkannya begitu keras. Membunuh mereka semua. Jangan khawatir, tidak ada hukuman untuk membunuh orang hari ini. Cukhuang melambaikan tangannya. Setelah itu, para murid di belakangnya maju ke depan dengan senyum sinis. Salah satu dari mereka bahkan berteriak, bunuh. Kepala setiap orang bernilai sejuta kristal abadi. Terserah siapa yang lebih cepat. Keributan meledak di antara para murid yang menonton. Cukhuang benar-benar tercelah untuk benar-benar membuat sistem penghargaan seperti itu. Dengan cara ini, murid Prime Glory Alliance akan membunuh semua orang untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin. Orang-orang keluarga Cu semuanya tercelah. Mereka bahkan akan melakukan sesuatu yang sangat jahat. Marah Luoning. Namun, kemarahannya tidak berguna. Mereka berada di luar kompetisi dan tidak bisa membantu. Di dalam, Cukhuang sendiri tidak bergabung. Bahkan Tang Yao Chen, Li Chengbei, Siang Keji, Yang Fang, dan yang lainnya hanya berdiri di sana. Para murid di medan perang mulai saling membunuh. Namun, hal yang mengejutkan adalah meskipun jelas-jelas lebih lemah, pihak aliansi tak terkekang memiliki kekuatan membunuh yang lebih besar. Dalam bentrokan pertama, lebih dari 20 murid Prime Glory Alliance terbunuh. Orang-orang Muking Yun melancarkan pukulan ganas tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Ini adalah pembantaian sejati di mana darah beterbangan kemana-mana. Itu adalah pemandangan yang putus asa dan pahit sehingga para murid di luar hampir tidak bisa menonton. Meskipun di kompetisi sebelumnya, korban tidak jarang, tidak pernah ada pertempuran berdarah antara orang-orang sebelumnya. Biasanya, begitu satu pihak memiliki keunggulan absolut, pihak lain hanya akan mengakui kekalahan dan diusir. Mereka tidak akan bertarung seperti ini. Bahkan jika kedua belah pihak memiliki permusuhan di antara mereka, setelah beberapa orang mati, mereka akan takut, dan pihak yang lebih lemah akan mengakui kekalahan. Oleh karena itu, ini bukan lagi kompetisi tetapi pertempuran berdarah. Aliansi tidak terkekang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan, tetapi tidak ada yang mengaku kalah. Salah satu dari mereka terpotong menjadi dua tetapi masih berhasil menembus pedangnya melalui tengkorak penyerangnya. Pada saat yang sama, bagian atas tubuhnya meraih kaki musuh lain, dan dia menggigit dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Meskipun musuh itu mencoba melepaskannya, dia tidak melepaskannya. Karena gangguan itu, murid lain berhasil membunuh musuh itu. Meskipun musuh sudah mati, murid yang terbelah itu terus berpegangan erat pada kaki musuh. Melihat ini, bahkan para instruktur pun tergerak. Murid dari Unveterate Alliance benar-benar kuat. Meskipun basis kultivasi mereka lemah, mereka adalah pejuang sejati. Korban muncul di kedua sisi, tetapi mayoritas sebenarnya milik Prime Glory Alliance. Setelah melihat jumlah mereka menyusut, ekspresi cukuang akhirnya berubah. Sekelompok semut juga berani sombong. Mati. Pada saat ini, Gufei yang terluka menyerbu masuk, dan timbangannya langsung terbalik. Beberapa murid dari aliansi tak terkekang langsung terbunuh. Zhongling dan Zhongxiu yang melakukan yang terbaik untuk membunuh musuh sebanyak mungkin menyerangnya, hanya untuk dikirim terbang. Mereka tidak cocok untuknya. Saat Gufei hendak mengambil keuntungan dan membunuh mereka berdua, seberkas cahaya pedang menebas, membuatnya mundur dengan tergesa-gesa. Dia melihat ke atas untuk melihat Mu King Yun ditopang oleh seorang murid perempuan. Serangan itu datang darinya. Pelacur, aku akan membunuhmu hari ini. Gufei dengan marah melangkah ke arahnya, tetapi jalannya tiba-tiba terhalang oleh seseorang. Orang itu mengenakan topi hijau, dan cahaya hijau mengalir di matanya. Itu adalah mata iblis yang fang. Rune aneh tiba-tiba muncul di matanya. Setelah itu, Mu King Yun merasakan gelombang pusing, merasa seperti jiwanya sedang dilucuti. Bab 2908 tercela dan tak tahu malu. Mu King Yun, apakah kamu tidak akan berlutut? Sebuah cahaya aneh mengalir di dalam mata devil Ai Yang Fang. Ketika dia berbicara, tubuh Mu King Yun bergetar. Matanya kehilangan kilau, seolah-olah jiwanya telah diambil. Yang Fang mengolah teknik mata. Cedera Mu King Yun terlalu parah, jadi dia langsung ditangkap. Mata iblis Yang Fang adalah keberadaan yang sangat jahat di antara murid-murid akademi luar. Banyak orang merasa takut ketika namanya disebut. Teknik matanya mampu mengendalikan jiwa orang, dan dia bahkan memiliki teknik mata yang lebih menakutkan. Karena itu, tidak banyak orang yang berani memprovokasi dia. Dia cukup terkenal, tetapi hanya sedikit orang yang pernah melihat tekniknya. Oleh karena itu, melihat Mu King Yun langsung jatuh di bawah kendalinya hanya dengan pandangan sekilas. Mereka terkejut. Tercelah, Mu King Yun terluka parah dan kelelahan. Kalau tidak, dengan kehendak pedang daunnya, bagaimana dia bisa begitu mudah ditangkap oleh tekniknya? Yang Fang benar-benar berada dalam kelompok yang sama dengan Cuku Wang. Langkah tiba-tiba Yang Fang benar-benar memanfaatkan keadaannya. Itu bukan tindakan orang yang kuat dan berani tetapi tindakan seorang pengecut. Kakak magang senior King Yun. Murid yang mendukung Mu King Yun berteriak panik, tapi dia sepertinya tidak mendengar. Seluruh tubuhnya gemetar. Berlutut. Mata iblis Yang Fang berteriak, menyebabkan gemetarnya semakin parah. Dia berada di bawah kendali teknik matanya, tetapi keinginannya terus melawan. Melihat Cuku Wang dan yang lainnya hanya berdiri di samping, Luo Bing tiba-tiba berteriak, Cuku Wang sangat berbahaya. Dia tidak hanya menginginkan kemenangan, tetapi dia juga ingin mempermalukan murid-murid aliansi tak terkekang dan menghancurkan kepercayaan diri mereka. Dia ingin mereka hancur selama sisa hidup mereka. Kemudian dia akan menggunakannya untuk membuat marah Long Chen, sementara Tang Yao Chen bersembunyi di belakang. Lihat, dia diam-diam membentuk segel tangan. Ada fluktuasi rahasia yang menyebar di seluruh negeri. Dia sedang memasang jebakan. Murid-murid aliansi yang tidak terkekang sekarang telah menjadi umpan bagi Long Chen. Petik 2 Mendengar itu, Luo Ning terkejut dan buru-buru menatap Tang Yao Chen. Seperti yang dikatakan Luo Bing, lengan bajunya yang lebar sedikit bergetar. Dia pasti diam-diam membentuk segel tangan. Kadang-kadang ada rune samar yang muncul di sekitarnya, dan semua orang fokus pada pertempuran. Jika bukan karena pengingat Luo Bing, tidak ada yang akan menyadarinya. Setelah melihat ini, mereka melihat Long Chen yang berlari kembali. Dia berada di ambang mencapai medan perang lagi, dan mereka merasa kedinginan. Meskipun mereka semua membenci Cukhuang, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia benar-benar licik. Dia seperti ular berbisa yang melahap seluruh mangsanya. Hati yang licik ini menakutkan. Pada saat ini, mata Yang Fang berkedip. Mu Qingyun telah jatuh ke dalam ilusinya tetapi masih menolak perintahnya, membuatnya marah. Dia berteriak beberapa kali, tetapi Mu Qingain tidak berlutut. Lututnya tidak menekuk. Tiba-tiba, tatapan Yang Fang berubah. Suaranya menjadi lembut. Katakan, siapa orang yang paling kamu sukai? Saya tidak memiliki seseorang yang saya sukai. Saya paling memuja saudara saya San, jawab Mu Qingyun. Cahaya di mata Yang Fang meningkat. Kakakmu San ingin kamu menanggalkan pakaianmu. Cepat buka bajumu. Para ahli di luar marah pada ketidakberdayaan ini. Jika Mu Qingyun melakukan ini, maka begitu dia pulih dan menyadari apa yang telah dia lakukan, apakah dia ingin hidup lebih lama lagi? Itu lebih berbahaya daripada membunuh seseorang. Saat ini, bahkan ekspresi kepala hakim berubah, dan Nadi berdenyut di kepalanya. Niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Kakak Qingyun, kamu tidak bisa. Murid yang menopang Mu Qingyun berteriak. Tetapi pada saat itu, dia pingsan dan pingsan. Mata Mu Qingyun tidak bernyawa, dan dia tampak malu-malu. Tidak diketahui apakah itu reservasi seorang wanita muda atau keinginannya untuk melawan, tapi dia tidak menggerakkan tangannya. Cepat, lepaskan mereka. Kakakmu San sedang menunggu, suara yang Fang penuh dengan bujukan. Itu adalah suara yang membuat orang merinding. Akhirnya, tangan Mu Qingyun mencapai dadanya. Zhong Ling dan Zhong Siu berteriak, berteriak agar dia berhenti. Namun, dia tidak mendengar. Mereka ingin menagi, tetapi Gu Fei mengirim mereka terbang sekali lagi. Yang Fang menjadi bersemangat, dan dia membentuk segel tangan, menekannya. Cepat, cepat, kamu hampir melakukannya. Anda, mati. Sebuah suara terdengar seperti raungan marah dewa selestial, mengguncang langit. Raungan marah ini mengandung kehendak tertinggi. Akibatnya, kepala Yang Fang meledak, dan ini membuat Cukuang dan yang lainnya melompat kaget. Saat mayat tanpa kepala mata iblis Yang Fang jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari lehernya. Ini Long Chen. Para ahli di luar bersorak. Raungan itu datang dari Long Chen. Dia akhirnya mencapai medan perang. Long Chen sangat cemas tentang semua yang dia lihat setelah dia bersekongkol. Namun, kekuatan petirnya tidak cukup kuat untuk membuatnya terbang, jadi dia hanya bisa berlari. Dan ketika dia melihat upaya mata iblis Yang Fang untuk mempermalukan Mu Qingyun seperti ini, amarahnya melonjak. Begitu dia cukup dekat, dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya untuk mengaum, langsung menyerang mata iblis Yang Fang. Jika yang terakhir tidak memusatkan semua kekuatan spiritualnya pada Mu Qingyun, raungan ini hanya akan melukainya. Namun, dengan kekuatan spiritualnya yang tersebar, raungan ini langsung melemparkan teknik matanya ke dalam kekacauan, dan ledakan kekuatan spiritual menghancurkan kepalanya, mengakhiri hidupnya. Sementara beberapa orang terkejut, para ahli di luar bersorak. Mata iblis Yang Fang ini pantas mati, jadi mereka semua senang dengan ini. Bahkan hakim kepala menghela nafas lega di dalam. Jika Long Chen tidak menghentikan Yang Fang, maka bahkan jika hakim kepala harus menerima keburukan sebagai pelanggar aturan, dia masih akan menghancurkan Yang Fang. Kasus terburuk, dia hanya akan menyerahkan posisi hakim kepalanya. Setelah mata iblis Yang Fang terbunuh, Long Chen melesat seperti sambaran petir. Pada saat ini, murid-murid aliansi tak terkekang yang masih berjuang langsung menemukan pilar mereka, dan semangat mereka melonjak. Long Chen, jangan memasuki medan perang. Mereka telah memasang jebakan. Luoning berteriak, tapi itu tidak ada artinya. Orang-orang dalam kompetisi tidak bisa mendengar orang-orang di luar. Long Chen sudah menyerbu ke medan perang. Begitu dia mencapai mereka, Rune yang tak terhitung jumlahnya menyala di seluruh medan perang. Sinar cahaya kemudian berkumpul di Long Chen. Tenang, di belakang kerumunan, Tang Yao Chen tersenyum dingin. Dia dengan cepat membentuk segel tangan. Bab 2909 Muking Yun mengakui kekalahan. Mengikuti segel tangan Tang Yao Chen, Rune menyala di seluruh medan perang, dan ruang mulai berputar. Tang Yao Chen ingin mengirim Long Chen kembali ke awal lagi. Dia baru saja kembali. Jika dia dikirim kembali, semuanya akan lama berakhir pada saat dia kembali. Chu Kuang ingin membuat Long Chen marah sampai mati. Dia ingin dia menonton tanpa daya saat Muking Yun dan yang lainnya dipermalukan dan dibunuh. Para murid di luar merasakan ketidakberdayaan yang mendalam ketika mereka melihat Rune spasial ini. Chu Kuang sangat jahat. Rencananya datang satu demi satu, membuat orang putus asa. Melihat Long Chen diselimuti oleh Rune itu, orang-orang menghela nafas. Terlepas dari kekuatan Long Chen, Chu Kuang masih memilikinya di telapak tangannya. Chu Kuang memiliki kekuatan, kekayaan, dan latar belakang yang kuat. Bagaimana orang lain harus melawannya? Sama seperti semua orang berpikir bahwa Long Chen akan dipindahkan lagi, sebuah cincin surgawi muncul di belakangnya. Ledakan. Rune yang membungkus Long Chen langsung hancur berantakan oleh cincin surgawi tujuh warna. Fragmen mereka bertiup di udara, mengungkapkan Long Chen di dalamnya. Apa? Formasi transportasi rusak. Surga? Teknik kultivasi apa cincin pelangi itu? Cincin surgawi pelangi di belakang Long Chen mengamuk, melepaskan kekuatan ledakan yang mengguncang tanah dan langit. Saudara San, Mu King Yun berteriak. Sekarang, gadis yang telah menghadapi kematian tanpa rasa takut ini tersedak. Kerja yang baik. Anda telah memenangkan wajah untuk Saudara Musan. Anda harus merasa bangga. Pertarungan di jalur bela diribukanlah permainan, dan aturan yang diberikan hanya dipatuhi oleh orang bodoh. Yang kuat selalu di atas aturan. Jangan mengeluh karena setiap orang bisa berada di atas aturan, termasuk Anda. Itu hanya berarti bahwa saat ini kamu masih belum cukup kuat, hibur Long Chen. Murid-murid aliansi tak terkekang mundur. Adapun aliansi kemuliaan perdana, mereka mundur kembali kekam mereka sendiri. Kedua belah pihak saling menatap. Bos San, aku, maaf. Aku membuatmu kehilangan muka. Li Kei dibantu oleh orang lain. Tubuhnya terasa seperti runtuh, tetapi dia memaksa dirinya untuk bertemu langsung dengan Long Chen. Dia dipenuhi dengan rasa malu. Sebelum pertempuran dimulai, mereka dipenuhi dengan keyakinan, sampai-sampai berpikir tentang bagaimana menindas Chu Kuang dan yang lainnya. Sekarang, mereka hanya memverifikasi mengapa Long Chen menyebut mereka naif. Mereka benar-benar naif. Mereka praktis tidak mampu menahan satu pukulan pun dari barisan kuat Chu Kuang. Memikirkan betapa terlalu percaya diri mereka, mereka memiliki keinginan untuk membanting kepala mereka ke tanah dan bunuh diri. Anda melakukannya dengan baik. Pada saat yang penting, Anda semua adalah pria sejati. Saya bangga dengan kalian semua. Long Chen memberi Li Kei pil obat. Itu tidak bisa langsung menyembuhkannya, tapi setidaknya akan menghilangkan sedikit rasa sakitnya. Saudara San, kita harus mengakui kekalahan. Saya tidak ingin lebih banyak saudara dan saudari saya mengorbankan hidup mereka untuk apa-apa, kata Mu Qingyun dengan getir. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan menangis. Orang-orang yang tertawa dan bercanda dengannya sekarang terbaring di tanah. Mereka tidak akan pernah bangun lagi. Karena itu, hatinya hancur. Dia tidak ingin melihat lebih banyak dari mereka mati. Sisi lain terlalu kuat, dan mereka tidak memiliki satu kesempatan pun. Yang terpenting, dia tidak ingin Long Chen melompat ke dalam jebakan maut. Chu Kuang jelas telah memasang jebakan untuk Long Chen. Jika dia melompat, dia pasti akan mati. Dalam menghadapi kematian, kecerdasan Mu Qingyun tumbuh lebih tajam. Dia sudah tahu bahwa tujuan akhir Chu Kuang sebenarnya adalah Long Chen. Dia menghina dan menyiksa mereka hanya untuk memprovokasi Long Chen, membuatnya maju ke depan dengan ceroboh alih-alih mengakui kekalahan. Dengan begitu, dia bisa dengan bebas membunuh Long Chen. Tidak, kami tidak akan mengakui kekalahan. Aku lebih baik mati di sini daripada menundukkan kepalaku ke potongan sampah ini. Aku akan membunuh mereka. Saya sudah mendapatkan dua, jadi saya mendapat untung. Saya bisa menyeret beberapa lagi dengan saya. Petik 2. Tanaman hidup sekali seumur hidup. Manusia hidup sekali seumur hidup. Bos San mengatakan bahwa kultivasi adalah hidup dengan bermartabat. Jika kita bahkan tidak bisa memiliki harga diri kita, apa gunanya hidup? Kami sudah mempertaruhkan hidup kami hari ini, dan kami akan terus menggunakan hidup kami sebagai bukti darah panas aliansi tak terkekang dan martabat yang tak tertekuk. Murid-murid aliansi tak terkekang langsung berteriak ketika Mu King Yun menyarankan agar mereka menyerah. Aliansi Prima Glory telah bertindak terlalu jauh, dan seseorang harus membuat mereka membayar harga. Oleh karena itu, para murid ini lebih baik mati di sini daripada dengan enggan menjalani sisa hidup mereka, hanyut tanpa arti. Lebih dari 70 anggota aliansi tak terkekang tergeletak di tanah, mati. Oleh karena itu, yang lain tidak lagi merasa takut, mereka hanya merasakan kebencian. Mereka harus membunuh. Hahaha, sekelompok semut juga berani sombong. Kemudian datang. Jika Anda punya nyali, jangan berlutut dan memohon belas kasihan sedikitpun, cemoh para ahli lawan dari aliansi kemuliaan perdana. Lebih dari dua kali jumlah orang yang tewas dari Prima Glory Alliance. Juga, beberapa dari mereka berteriak bahwa mereka mengakui kekalahan pada saat bahaya dan diangkut keluar. Selain 100 orang di dalam penghalang yang menyalakan lampu, pihak Cukwang memiliki kurang dari 100 orang yang tersisa. Namun, ratusan ini adalah ahli sejati dari kelompok tersebut, dan mereka sama sekali tidak takut pada murid-murid aliansi tak terkekang. Para ahli ini hanya menunggu Long Chen dan yang lainnya mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka, jadi mereka dengan sengaja memprovokasi mereka. Saudara San, Mu Qingyun memandang Long Chen, terlalu emosional untuk tahu apa yang harus dilakukan. Long Chen menepuk bahunya dengan lembut. Serahkan padaku, lindungi saja dirimu. Beberapa permusuhan hanya dapat dilunasi dengan darah. Tidak ada jalan lain. Long Chen kemudian meninggalkan Mu Qingyun dalam perawatan murid perempuan lainnya. Dia berjalan ke depan, dan murid-murid aliansi tak terkekang lainnya segera mengikuti, mengepalkan senjata mereka dengan rat. Mereka seperti sekawanan serigala. Selama Long Chen mengucapkan kata itu, mereka akan menagih. Kegilaan para murid ini adalah satu bagian berkat ajaran Long Chen, sedangkan bagian lainnya adalah berkat Cukhuang. Dia telah berulang kali menghina mereka, dan mata iblis yang Fang bahkan mencoba menghina Mu Qingyun, dewi hati mereka. Karena itu, mereka tidak lagi peduli dengan hidup mereka jika mereka bisa membalas dendam. Aku tidak berharap kamu memiliki beberapa keterampilan. Kamu tidak jatuh cinta padanya, Cibir Tang Yao Chen dari belakang. Menurut rencana semula, Long Chen seharusnya dikirim lagi dan harus menyaksikan aliansi tak terkekang dimusnahkan. Itu akan membuatnya gila. Itu adalah misi yang diberikan Cukhuang kepada Tang Yao Chen, tetapi tiba-tiba, Long Chen telah melepaskan ikatan formasinya, jadi dia agak marah. Tidak ada yang bisa menggunakan gerakan yang sama di depanku dua kali, kata Long Chen dingin. Ini Long Chen, kan? Anda sangat sombong. Saya mendengar bahwa kekuatan Anda sangat kuat. Coba dan terima satu serangan dariku. Melihat Long Chen menarik perhatian semua orang seperti seorang penguasa, Yuan Xinghui sangat tidak senang. Dia tidak memiliki kesabaran untuk Tang Yao Chen membuang kata-kata dengan Long Chen, dan dia langsung menghancurkan tongkatnya ke Long Chen. Bab 2910 kekuatan itu bukan manusia. Tongkat Yuan Xinghui mengeluarkan embusan angin liar yang menusuk seperti pisau pada kulit murid-murid aliansi tak terkekang. Itu hampir menghentikan mereka tepat di jalurnya. Namun, dalam menghadapi serangan ini, Long Chen bahkan tidak memandangnya. Tatapannya masih tertuju pada Tang Yao Chen. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu bersekongkol melawanku. Tepat pada saat itu, tongkat Yuan Xinghui menabraknya, tapi dia mengangkat tangannya dan menangkapnya begitu saja. Apa? Semua orang, baik para murid di dalam maupun para ahli di luar, terkejut. Mereka telah melihat betapa kuatnya Yuan Xinghui. Meski begitu, serangan kekuatan penuhnya ditangkap begitu saja, seolah-olah itu adalah permainan anak-anak. Oleh karena itu, Yuan Xinghui terkejut dan marah. Dia merasa serangannya seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut, menghilang tanpa jejak. Dia kemudian mencoba menarik tongkatnya kembali, tetapi dia menemukan bahwa tongkat itu tampaknya telah berakar di tangan Long Chen. Dia tidak bisa mengalah. Lengannya tertekuk dan tubuhnya bergetar saat dia mencoba menarik dan mendorong tongkatnya. Namun, bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa, itu tetap macet. Sepanjang waktu, ekspresi Long Chen acuh tak acuh, sementara wajah Yuan Xinghui berubah ungu. Para ahli di luar senang melihat ini. Kekuatan yang ditunjukkan Long Chen menggerakkan mereka. Benar-benar bodoh. Luo Bing memandang Yuan Xinghui dengan jijik. Apa yang dia lakukan? Dia masih mencoba menarik kembali senjata yang telah hilang bukannya melepaskan dan berlari selagi dia bisa. Memegang tongkat, Long Chen tampaknya tidak merasakan perjuangan Yuan Xinghui. Dia kemudian terus berjalan menuju Tang Yao Chen. Tindakanmu benar-benar membuatku tidak senang. Selanjutnya, Anda menggunakan formasi untuk menjebak berserkdlut mamut saya sehingga Anda bisa membunuhnya. Kau lah yang memaksaku melakukan ini. Saya tidak terlalu suka membunuh orang, tetapi Anda tampaknya sangat ingin melihat saya membunuh. Baiklah, saya akan menunjukkan kepada Anda semua kemampuan sejati Bos Long San hari ini. Long Chen tiba-tiba bergerak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, tubuh raksasa Yuan Xinghui terangkat ke udara dengan mudah. Kekuatan mengerikan itu mengguncang hati semua orang. Kekuatan yang bukan manusia, ketua hakim bergumam pada dirinya sendiri. Yuan Xinghui mulai jatuh. Adapun tongkatnya, sekarang diayunkan ke arahnya dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah dia gunakan. Tidak, di udara, Yuan Xinghui tidak punya cara untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menyaksikan tongkatnya sendiri menabrak pinggangnya. Ledakan. Tubuh raksasa Yuan Xinghui meledak menjadi kabut darah. Dia ditinggalkan tanpa mayat. Melihat adegan ini, para ahli lainnya terdiam. Long Chen masih memiliki tongkat di tangannya, sementara di depan tongkat itu ada kabut darah yang perlahan-lahan berhamburan. Adegan ini sangat menakutkan. Bahkan lebih dari itu, tatapan tanpa ekspresi Long Chen yang tidak memiliki riak sedikitpun karena apa yang baru saja terjadi sangat mengerikan. Aku ingin membunuh Tang Yao Chen terlebih dahulu, tetapi karena kamu terburu-buru, aku memutuskan untuk mengirimmu terlebih dahulu baik-baik saja. Long Chen melihat kabut darah di udara. Dia perlahan meletakkan tongkatnya dan kemudian berbalik ke arah Tang Yao Chen. Maaf untuk itu. Seseorang memotong di depan Anda. Tapi aku yakin kamu tidak akan keberatan. Sensasi kematian yang sengit menyelimuti Tang Yao Chen ketika dia bertemu dengan tatapan Long Chen. Seluruh tubuhnya bergetar. Namun, dengan Cuku Wang, Li Chengbei, Siang Keji, dan lusinan ahli lainnya di depannya, dia merasa bahwa dia seharusnya aman. Dia mencibir, kamu pikir kamu siapa? Anda hanya seorang pengangkat sampah dari dunia yang lebih rendah, dan pencapaian Anda saat ini semua berkat keberuntungan. Apakah Anda berpikir bahwa Anda tak terkalahkan? Apakah Anda pikir Anda bisa membunuh saya? Lalu datang. Long Chen memandangnya dan secara bertahap tersenyum menghina. Saya bukan kultifator formasi, tetapi saya memiliki saudara laki-laki, jadi saya memiliki pengetahuan dangkal tentang bentukan-bentukan. Pengetahuan itu tidak terlalu berguna di sebagian besar waktu, tetapi ketika harus membunuhmu. Long Chen tiba-tiba menghilang. Sama seperti semua orang tercengang, dia muncul kembali di depan Tang Yao Chen seperti hantu, meraih tenggorokan yang terakhir. Seharusnya cukup. Pada saat dia selesai berbicara, kehidupan Tang Yao Chen ada di tangannya. Para ahli di sekitar Tang Yao Chen melompat karena Long Chen benar-benar muncul di tengah-tengah mereka dalam sekejap. Namun, ketika mereka hendak menyerangnya, dia menghilang sekali lagi, kembali ke lokasi aslinya. Tapi Tang Yao Chen masih ada di tangannya. Dia benar-benar seperti hantu. Pada saat Chu Kuang dan yang lainnya bereaksi, dia sudah pergi. Chu Kuang dan yang lainnya tidak mengerti, begitu pula para murid yang menonton. Yang mereka lihat hanyalah kabur, dan kemudian Tang Yao Chen ada di tangan Long Chen. Mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Long Chen. Tang Yao Chen ditahan di udara seperti anjing mati, penuh dengan kengerian. Dia ingin melawan, tetapi dia tidak bisa bergerak. Aku ingin membunuhmu, dan inilah aku. Saya, Long Chen, telah mengatakan kata-kata sampah dan bodoh sebelumnya, tetapi saya tidak pernah mengatakan kata-kata kosong. Petik 2 Melihat tatapan ketakutan Tang Yao Chen, Long Chen dengan acu-ta'acu menjelaskan, ketika Anda pertama kali membawa saya kembali, saya tahu bahwa Anda sedang memulai pertunjukan. Oleh karena itu, ketika Anda mulai mengaktifkan formasi transportasi kedua, saya menyerap sedikit kekuatan formasi Anda. Meskipun aku hanya tahu sedikit tentang formasi, aku mampu melakukan teleportasi jarak pendek dengannya. Di benua surga bela diri, Long Chen telah belajar sedikit tentang formasi. Tetapi cabang pengetahuan ini terlalu mendalam, dan dia hanya mampu mempelajari beberapa dasar. Dia telah melakukan ini karena dia khawatir tentang melawan pembudidaya formasi ketika Xia Chen tidak hadir. Selanjutnya, ia menemukan bahwa seni tubuh Hegemon Bintang 9 memiliki kemampuan aneh untuk menyerap sedikit energi tidak peduli jenis energi apa itu. Meskipun dia tidak benar-benar tahu cara menggunakannya, dia juga tidak punya waktu untuk mempelajari topik ini. Hari ini, dia telah menyerap sedikit kekuatan formasi transportasi ketika Tang Yao Chen mencoba mengirimnya keluar lagi. Sebelum ini, Long Chen tidak langsung menyerang karena dia menghitung lokasi spasial, node, dan jarak berdasarkan metode yang telah diajarkan Xia Chen kepadanya. Untungnya, jarak mereka kurang dari 100 meter. Jika mereka terlalu jauh, sedikit energi yang diserap Long Chen ini tidak akan cukup. Lebih jauh lagi, perhitungannya tidak akan memungkinkan dia untuk berteleportasi secara akurat. Namun, untuk jarak yang begitu pendek, ia berhasil pada percobaan pertamanya. Tang Yao Chen sekarang ada di tangan Long Chen, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, semua orang melihat celananya menjadi basah. Jenius yang memiliki sedikit ketenaran di institut formasi ini benar-benar membasahi dirinya dalam ketakutan. Dia sebenarnya sangat lemah. Oleh karena itu, banyak orang memandangnya dengan jijik. Aku, tenggorokan Tang Yao Chen tiba-tiba menebal dan dia memaksa berteriak. Namun, sebelum dia bisa mengakui kekalahan, tangan Long Chen mengeratkan genggamannya. Dengan retakan, kepala Tang Yao Chen dicabut dari tubuhnya. Terima kasih telah menonton!